selamat menikmati saya membahas tentang pekelas dan peralatannya video ini berisi tentang proses pemasangan roda pintu besi sleding ini rodanya kami beli baru ini kami kontrol ini rodanya, bagaimana kondisinya walau baru kami kontrol kelakernya kelakernya masih bagus atau belum atau sudah rusak saya kontrol kadang walau baru itu kelakernya biasanya ada yang rusak ada yang enggak kelihatannya kelakernya masih bagus tapi kotor perlu dibersihkan ini coba satunya oh ini sudah ada ringnya ini jadi sudah rapat nanti coba satunya ini kondisi kelakernya gimana kondisi beringnya gimana masih bagus atau perlu diganti kita kontrol oh iya 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 ini perlu dibersihkan juga ini nanti dites kalau sudah dibersihkan goyang apa enggak kelakernya selamat menikmati kita rendam dulu kita rendam dulu nanti kelakernya enak dibersihkannya biar cepat kita rendam dulu seperti biasa terima kasih yang sudah like share dan subscribe dan yang sudah bantu channel ini berkembang di youtube saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu amin amin ya robbal alamin ini bedanya tadi yang sudah dibersihkan sama yang belum dibersihkan kalau sudah dibersihkan putarannya lancar ini yang belum dibersihkan enggak bisa putar ini ini bahaya ini kalau langsung kita pasang enggak kita kontrol atau enggak kita bersihkan langsung kita pasang kita las di pintu bahaya ini pasti cepat rusak ini kita bersihkan dulu ini nah kita bersihkan sampai bisa putar nah sampai gitu nah bagus 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 ternyata piringnya kelakarnya masih bagus berani enggak usah kita ganti selamat menikmati kita buatkan ring ringnya dari plat galvanis tebal 0,50 yang piringnya satu tadi enggak usah kita buatkan soalnya bawaan dari toko sudah ada yang satu kita buatkan yang satu ini saja biar tidak kehilangan jejak channel ini monggo di subscribe karena channel ini nanti akan terus mengunggah video-video lainnya ya semoga saja video yang kami unggah nanti bermanfaat dan berguna buat kita semua selamat menikmati kita kontrol piring satunya kelihatannya masih bagus tapi cuma kotor kita bersihkan lagi juga ini masih bisa putar ini kurang enak putarnya kita buka tutupnya saja biar cepat membersihkannya selamat menikmati kita harus telah ten walaupun beli baru kalau jenis roda pintu ini harus dikontrol kalau ingin awet ya harus kita kontrol dulu tadi saya rendam pakai BBM pakai premium ini saya rendam ini saya bakar ya premiumnya apinya apinya premium lanjut kita stempet kita gris gris stempet sama ya lanjut kita stempet bercuma nanti kalau setelah dibersihkan tidak di stempet nanti kalau tidak di stempet ya kering kalau kering ya cepat rusak juga harus stempet perawet kami mohon kritik dan saran ditulis di kolom komentar biar nanti kami jadikan perubahan di video baru berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mur bautnya harus sampai kuat kita kencanginya sampai kuat terus kita kencangi setelah kuat setelah kuat tidak bisa diputar itu rodanya ini biar ini biar kalau bahasa jawanya biar toto ini dalamnya mungkin kalau bahasa indonesia biar apa ya sekarang bisa diputar nah sekarang bisa diputar biar berada tepat di tempatnya itu mungkin kalau kita pukul-pukul seperti ini nanti risikonya kalau tidak dikencangin kuat terus dipukul-pukul nanti langsung kita pasang risikonya kalau nanti di sana yang sama yang punya rumah sama yang beli pintu dibuka tutup setiap hari nanti kan bisa berubah nah kalau sudah kita kencangi kuat terus kita pukul-pukul ya insya Allah tidak bisa berubah mungkin ya risikonya berubah sedikit daripada yang tidak dikencangi terus sama yang tidak dipukul-pukul seperti itu kalau yang sudah dikencangi dipukul-pukul pasti lebih mantap selamat menikmati 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 video kami sampai ketemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih